Assalamualaikum, ketemu lagi di Izati Andi Channel Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe Bagaimana kami tambah semangat, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang aplikasi pengolahan angka Pengertiannya, aplikasi pengolahan angka atau spreadsheet Merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu seseorang Dalam mengerjakan tugas yang melibatkan banyak angka Aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai jenis fungsi untuk melakukan perhitungan Perangkat aplikasi pengolah angka merupakan program yang difungsikan untuk mengolah data berupa angka Kemampuan aplikasi ini antara lain Pembuatan tabel data Pengolahan data dengan melibatkan penggunaan rumus, grafik, database, dan lain-lain Kemudian, jenis-jenis aplikasi pengolah angka itu ada beberapa macam Yang pertama, aplikasi K-Spread Merupakan aplikasi pengolah angka yang bersifat open source dan multi-platform Open source berarti kita dapat mendownload secara gratis dari internet Dan menggunakannya secara bebas Tampilan aplikasi K-Spread adalah seperti ini Ini tampilan dari K-Spread Kemudian, apa kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini? Kelebihannya adalah Tampilannya dilengkapi menu dan tombol-tombol sehingga mudah untuk digunakan Yang kedua, dilengkapi fitur-fitur pengolah angka dengan berbagai kemudahan Yang ketiga, mampu melakukan perhitungan lebih dari 100 fungsi Empat, mampu mengurutkan angka Lima, dalam satu dokumen mampu membuat banyak lembar kerja dan banyak tabel Sedangkan kekurangannya adalah Tidak mendukung format aplikasi beberapa perangkat lunak pengolah angka lainnya Kemudian, aplikasi yang kedua adalah Star Office Talk Merupakan aplikasi pengolah angka yang dikembangkan oleh Sun Microsystem Star Office Talk adalah aplikasi pengolah angka yang bersifat multi-platform Yang berarti, dapat dijalankan di berbagai sistem operasi termasuk Linux, Solaris, Unix, dan Windows Tampilannya adalah seperti ini Kemudian, kelebihannya apa menggunakan aplikasi ini? Yang pertama, kemampuannya untuk mengenali dan mengklarifikasi data yang ditempatkan di lembar kerja Dan membantu penggunanya untuk membuat grafik dari data tersebut Sehingga lebih mudah dikomunikasikan dengan orang lain Yang kedua, dapat mengkonversi file yang dihasilkannya menjadi dokumen Microsoft Excel Sedangkan, kekurangan aplikasi ini adalah tidak selengkap seperti Microsoft Excel Kemudian, yang ketiga Ada aplikasi Open Office Talk Adalah program spreadsheet Yang dapat dipergunakan untuk membuat daftar memelihara rekord dan menganalisis data Open Office Talk dapat digunakan untuk mengolah data dalam bentuk spreadsheet Menggunakan rumus untuk melakukan perhitungan data Dan menampilkan hasil dalam bentuk grafik Dokumen Open Office Talk disebut spreadsheet Pada saat membuka spreadsheet baru Akan disediakan 3 sheets Yaitu sheet 1, sheet 2, sheet 3 Dan kita dapat menambah atau mengurangi sheet yang ada Berikut tampilan dari Open Office Talk Kemudian, kelebihan dan kekurangannya apa? Yang pertama, kelebihannya dulu Aplikasi open source alias gratis Jadi, aplikasi ini gratis dapat diunduh di internet Yang kedua, menyimpan dokumen dalam bentuk PDF Yang ketiga, menyimpan file dokumen yang dihasilkan dalam format open document Sehingga dapat dibuka di aplikasi yang bukan pengolah kata saja Tetapi dapat dibuka di aplikasi open document yang lain Yang terakhir, menyimpan file dokumen dalam format yang dapat dibuka dan diedit oleh Microsoft Excel Lalu kekurangannya Yang pertama, kemampuan yang terbatas dalam pengaturan chart Yang kedua, pengaturan kertas pada open office card tidak sesuai dengan hasil cetakan Yang ketiga, dalam membuat sebuah kolom atau baris yang baru pada merger cell Maka akan terjadi pesan notifikasi Aplikasi pengolah data yang keempat adalah G-Numeric Merupakan aplikasi pengolah angka yang terdapat pada sistem Linux Dengan desktop environment genome Aplikasi ini tidak jauh berbeda dengan aplikasi pengolah lainnya G-Numeric dilengkapi dengan fitur-fitur standar aplikasi pengolah angka Seperti fungsi short, filter, dan chart Aplikasi ini jarang digunakan oleh masyarakat Indonesia Karena sistem Linux sendiri jarang digunakan Selain itu, para pengguna sistem Linux pun lebih memilih open office card Berikut adalah tampilan dari aplikasi G-Numeric Lalu, kelebihannya apa? Yang pertama, memiliki 95% fungsi-fungsi yang terdapat pada Microsoft Excel Dua, mencetak lembaran kerja dengan format tertentu dan dilengkapi dengan header Tiga, dapat menggunakan format file XML Empat, perangkat Luna ini bersifat open source dan dapat digunakan secara bebas Kekurangan aplikasi ini adalah Aplikasi ini memerlukan banyak memori atau RAM dan prosesor yang cukup besar Aplikasi pengolah data yang kelima Ada Abacus Adalah aplikasi pengolah angka Yang hanya membutuhkan memori kecil dan sangat mudah digunakan Awalnya, Abacus dikembangkan sebagai proyek mahasiswa di Universitas IST Portugal Di bawah bimbingan Prof. Arlindo Oliveira Tampilan Abacus adalah seperti ini Kemudian, kelebihan aplikasi ini adalah Fungsi-fungsi standar termasuk fungsi statistik, matematika, keuangan, dan juga interface Berbentuk menu yang memudahkan pengguna menyalin persamaan Sedangkan kekurangannya Lembaran kerja banyak Namun jumlahnya dibatasi oleh ketersediaan pada memori komputer Yang keenam Ada aplikasi Lotus 123 Merupakan aplikasi pengolah angka yang dikeluarkan oleh IBM Lotus 123 dikeluarkan dalam satu paket bersama aplikasi office lainnya Dan dikenal dengan nama Lotus Smart Switch Lotus 123 merupakan program spreadsheet Yang bekerja di bawah kendali sistem operasi DOS Namun, pada perkembangan terakhir Program Lotus mulai digunakan pada program Windows Dengan hadirnya software Lotus 123 for Windows Program ini sempat tenar Dan banyak digunakan oleh masyarakat dunia di era 80-an Tampilannya seperti berikut Kemudian, kelebihan aplikasi Lotus 123 yang pertama Kompatibel dengan teks Fungsi rumus dan grafik dari Excel Yang kedua Fungsi analis yang kompatibel dengan Excel Tiga Mengkopi dan memindahkan lembaran kerja Empat Fasilitas smart tabel Berfungsi membuat rumus dengan lebih mudah dan cepat Lima Dapat menggunakan baris sampai dengan 65.536 baris Sedangkan Kekurangannya yaitu Perangkat lunak ini tidak terkenal seperti Microsoft Excel Sebagai program pengolah angka Walaupun pada era 80-an aplikasi ini sangat tenar Kemudian, aplikasi pengolah data yang terakhir Yang ketujuh yaitu Microsoft Office Excel Merupakan aplikasi pengolah angka yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia Aplikasi ini dibuat oleh Microsoft Corporation Dan didistribusikan bersama dengan paket program Microsoft Office Dan tidak berada dalam satu paket sistem operasi Windows Jadi antara Windows dan Office itu terpisah Dengan demikian Untuk dapat menggunakan aplikasi ini Kita harus menginstallnya terlebih dahulu Kedalam sistem komputer yang kita gunakan Tentu saja tampilannya ini tidak asing lagi bagi anak-anak Inilah tampilan dari Microsoft Excel Kemudian, kelebihannya menggunakan Microsoft Excel Yang pertama, mempunyai kemampuan menampung data yang cukup besar Dengan 1 juta baris dan 16.000 kolom dalam satu sit Jadi, dalam satu sit bisa menampung jawaban 1 juta responden Dan 16.000 jawaban atau pertanyaan Kelebihan yang kedua Microsoft Excel mempunyai format yang paling populer dan fleksibel Jadi, sebagian besar software data entry Ada fasilitas konversi ke format Excel Atau format lain yang bisa dibaca Excel Yang ketiga Microsoft Excel mempunyai program penggunaan rumus yang sangat lengkap Sehingga mempermudah pengolahan angka Untuk menghasilkan dokumen yang lebih canggih Yang keempat Dengan private tables Kita bisa kerja lebih efektif Karena semua tabel summary Yang kita rencanakan bisa kita buat dahulu Walaupun data belum masuk semua Setiap ada data yang masuk Otomatis pivot table akan merefresh Sehingga tabel akan terupdate sendiri Sedangkan kekurangannya Yang pertama Software pengolahan angka ini berbayar atau tidak gratis Aplikasi ini memerlukan banyak memori atau RAM Dan prosesor yang cukup besar Untuk membuat kolom baru Yang berisi Pengkategorian dari sebuah kolom atau jawaban Atau pertanyaan Atau membuat filter responden Kita harus membuat rumus Excel Baik rumus matematika Logika maupun teks Banyak orang yang tidak suka dengan hal ini Karena di SPSS misalnya Aplikasi SPSS Kita dengan mudah untuk melakukan filter Atau pengkategorian jawaban yang baru Itulah 7 aplikasi pengolah Angka Yang kita pelajari pada hari ini Kurang lebihnya Mohon maaf Jika penjelasan terlalu cepat Bisa kalian pause dulu Kemudian kalian bikin catatan tersendiri Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.